Jasad Surono pria yang dibunuh istrinya sendiri dengan cara dikubur dan dicor di bawah lantai musola di desa Sumber Salak, Jember Jawa Timur, akhirnya ditemukan. Petugas menemukan jasad korban setelah memungkar lantai musola yang dicor dengan dua lapis beton setebal 25 cm. Setelah melakukan penggalian selama enam jam, tim DVI Polda Jawa Timur akhirnya menemukan jasad Surono warga Dusun Juroju, desa Sumber Salak, Ledo Kombo, Jember yang diduga dibunuh istrinya sendiri. Jasad Surono ditemukan setelah petugas membukar lantai musola dengan dua lapis cor beton setebal 25 cm yang berada di rumah Busani, pelaku yang juga istri korban. Jadi pada saat kita bongkar keramik dan juga ada corcoran lapisan dua, yang pertama tebalnya 25 cm dan setelah itu ditimbun dengan tanah, setelah itu ada corcoran yang kasar, setelah itu kita bongkar ditemukan ada jasad bersama dengan tim DVI dari Polda Jawa Timur, dilakukan untuk otopsi. Dari penggalian tanah di musola dalam rumah ini, petugas juga menemukan sarung, pisau dan linggis yang semuanya telah diamankan polisi. Sebelumnya pada Senin, dini hari petugas polsek Ledo Kombo, Jember menangkap seorang wanita bernama Busani yang diduga membunuh suaminya sendiri dengan cara dikubur dan dicor di bawah lantai musola. Korban diketahui hilang sejak tujuh bulan lalu. Busani ditangkap setelah polisi menerima laporan dari Bahar, anak korban yang baru pulang dari perantauan. Kepada anaknya Bahar, Busani mengaku membunuh sang ayah serta mengubur dan mencornya di bawah lantai musola di dalam rumah. Polisi masih menyelidiki motif pembunuhan ini serta siapa saja yang terlibat di dalamnya. Saya Fulkus Mandani, Jember, Jawa Timur.